If not us, then who? Bagaimana tidak ada hutannya, rasanya sedihnya luar biasa. Adanya sawit masuk, kami itu sama keluarga tidak akur, dan kami merasakan betapa pentingnya hutan bagi masyarakat adat. Pertama, untuk mencari bahan-bahan seperti anyaman, rotan, untuk bikin tanggo, untuk bikin tikar, kami sudah tidak ada lagi. Hutan kami sudah hilang, kapan lagi bisa kembali seperti semula itu susah. Sebagai orang raya, identitas kita kan tanah adat, hutan adat. Kalau kita orang raya, tanpa hutan adat itu tidak ada maknanya. Jadi kalau dulu di kampung itu dingin sekali, karena hutan adat itu atau hutan itu masih lebat, kompak, rukun dalam kampung. Nama satu kampung itu, jebarnya satu keluarga besar juga. Sawit yang datang hari ini, itu membawa masalah bagi kami. Nah, dimulai datang PT Lidul Lestari, yang tidak pernah ada sosialisasi apa dan sebagainya itu, datang menggerak. Kita kan melihat alat-alat mereka datang ke sini, 2004 itu dipertanyakan oleh masyarakat. Ini alat ini mau kemana, alat-alat berat ini. Kita mau buat jalan lintas ke bupaten. Itu alasan mereka. Lahan, hutan itu semua ditebang semua. Kehidupan masyarakat sini terhancam sampai ke tanah-tanah masyarakat. Makin hari, makin menjadi, makin hari, makin menjadi penggusuran itu. Padi sedang menguning, belum sempat mau panen. Habis digusur. Besok paginya melihat tidak ada lagi. Karet, hari ini ditoreh, besok pagi melihat sudah tidak ada lagi karetnya. Itu penderitaan. Tempat rumah ibadah dirubuhkan sama alat-alat berat. Rumah-rumah warga itu dibakar. Itu kekejaman perusahaan ini. Sangat luar biasa yang dilakukan oleh perusahaan ini. Lalu digusurnya rumah kami langsung dibakar. Langsung dibakar oleh pak manajernya, pak asistennya pun. Lihat di situ juga. Melihat mereka membakar rumah itu. Sudah tumbang rumahnya, sudah dibakar mereka. Kesana saya minta hukum adatnya. Cuma dibayarnya Rp50.000 satu ekor ayam saja. Habis dia bakar rumah saya itu. Saya dengan ibu itu nangis lah di situ. Karena namanya bekas ibu mertua kita. Di situ semua kenang-kenangan. Saya bilang, ini karit saya jangan digusurlah, pak. Ini jangan ditebanglah, pak. Ya, entahlah, bu, katanya. Sekali saya pergi, tanah bur ini sudah habis. Ya, kak? Ya. Baru saya pergi, domenya betul-betul sudah habis. Digusur gitu. Tanpa pengetahuan saya, pak. Digusur itu. Ini adalah lokasi pemakaman umum Semunyung Bungkang, Dusun Pareh, Desa Semunyung Jaya. Tahun 2009, lokasi ini dibabat oleh perusahaan. Dulu, ditanam sampai dekat kubur ini. Yang ditanam oleh sawit. Jadi kita tidak terima dengan pihak perusahaan itu. Kalau yang meninggal, kemana lagi mau nguburnya? Bagaimana lah? Terlalu kejam dengan tempat pemakaman gitu. Jadi kita mulai bereaksi masyarakat itu, apa namanya, 2005 itu, mulai bereaksi menghentikan kegiatan mereka. Suruh mereka sosialisasi dulu pada masyarakat. Dan kita juga sempat menghentikan kegiatan mereka, menahan alat berat mereka. Tapi itu yang dituduh oleh perusahaan itu terhadap kita itu, perampasan dan pemerasan. Apa yang kita rampas? Apa yang kita peras? Terhadap mereka. Dan kemudian, kita ditahan selama 10 hari, tahanan gel dan tahanan kota 20 hari. Yang tidak boleh keluar bengkayang. Karena kami dikriminalkan, ini alasannya apa? Ya, dasar. Mempertahankan hak itu salahkah? Mempertahankan hak. Nah, dan berkaitan dengan perlakuan kami di, apa namanya, di dalam sel itu, di dalam pencara itu. Kami diperlakukan yang tidak wajarlah, tidak manusiawi. Kami, apa namanya, selalu dihancam-hancam oleh aparat-aparat di dalam musyar itu. Karena kami itu sudah melawan negara, katanya. Negara mana yang kami lawan? Bangkit bersatu! Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian. Kedaulatan masyarakat adat berusantara telah diperjuangkan jauh sebelum negara Pesatuan Republik Indonesia terbentuk. Ketika ada masalah dengan masyarakat adat, dengan perusahaan-perusahaan ini, negara juga lepas tangan. Dan bahkan, kalau masyarakat adat melakukan perlawanan terhadap perusahaan-perusahaan yang mendapat izin dari pemerintah ini, mereka pun dihadapkan dengan aparat negara, dengan polisi, dengan tentara. Mereka ditangkap, mereka dipenjarakan, menjadi penjahat. Nah, inilah situasi masyarakat adat saat-saat ini. Dan konflik yang terjadi ini terjadi di seluruh pelosok musantara ini. Itulah sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini ke depan. Bahwa bangsa ini tidak boleh membiarkan masyarakat adat tetap terjajah, tetap terdiskriminasi, tetap menjadi warga negara kelas paling rendah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab kalau ini tetap berlanjut, maka ancaman terbesar justru bukan hanya kepada masyarakat adat, tapi juga terhadap keutuhan kita sebagai bangsa. Saya yakin dan percaya kalau perjuangan kami ini tidak berakhir ke situ saja. Supaya perjuangan kami ini juga selama 12 tahun ini, semoga Tuhan itu memberi titik terang yang jelas. Selagi kami tidak pernah merugikan masyarakat, saya yakin bahwa perjuangan suami saya dan teman-teman seperti Pak Sektesa, Pak BPD, Pak Jamaludin, dengan masyarakat yang mendukung dia, pasti akan berhasil. Kalau kita kan ada tanah yang cabai tidak beli, daun ubi tidak beli, sayur banyak, karena kita biasa bertani, biasa mencari ikan, mencari binatang, berpocok tanam, itu payah mau dihilangkan, karena kebiasaan kita turun ke murung. Sekarang banyak masyarakat kita yang sudah habis tanah, dicaplok oleh perusahaan ini, mereka merasa bingung. Kami ini pernah dijanjikan oleh perusahaan itu, plasma. Bukan plasma itu yang kami cari. Bukan itu yang kami minta. Bukan uang yang kami minta. Tapi kembalikan tanah harga kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!